Intro Kegiatan Baksos Juber Jumat Berbagi dipimpin langsung oleh Amir Kasih Kecamatan Kemang, Nurul Lukman TKSK, Siti Khodijah Ketua PSM, dan seluruh anggota PSM Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Edi Sulito selaku Kecamatan Kemang memberikan apresiasi kepada PSM yang selalu peduli terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus, melakukan bakti sosial, dan selalu bersinergi terhadap kader-kader wilayah dan masyarakat khususnya di Kecamatan Kemang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendamping PSM Kecamatan Kemang yang sudah melakukan gerakan peduli masyarakat yang kurang beruntung, terutama kemarin melakukan beberapa program diantaranya pembagian tajil, pembagian sembako, kemudian bantuan sembako juga kepada pondok pesantren Salafia, dan hari ini terakhir membagikan sembako kepada penyandang disabilitas di beberapa desa kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan. Kami banyak terima kasih intinya atas apresiasi dilakukan PSM Kecamatan Kemang beserta jajaran yang lain, mudah-mudahan ini satu penyemangat membangun kepedulian kepada bersama masyarakat Kemang yang menang belum beruntung, untuk bisa ke depannya bangkit dan berdaya demi kemajuan masyarakat Kemang. Dana Baksos Juber Jumat berbagi dari zakat fitrah seluruh anggota PSM Kecamatan Kemang, TKSK, ibu-ibu PKK Desa Semplak Barat, dan para donatur. Nurul Lukman Hamid selaku TKSK Kecamatan Kemang menambahkan, Baksos Juber di bulan suci Ramadan kali ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya berbagi ke pondok pesantren Salafia, Baksos Juber kali ini diberikan kepada PMKS penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, Lansia, Disabilitas, Yatim, dan Duafa di delapan desa dan untuk satu desa disediakan sebanyak 45 bingkisan. Jumat ketiga dalam rangka berbagi di gula Cik Woman Namun hari ini beda dengan hari-hari yang kemarin Kemarin kita ke Pondok-Pondok Bosa Desa Rapi Tapi hari ini kita langsung door-to-door ke rumah klien Ada lansia, disabilitas, lantar yang lain-lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton